Halo semua, mendekati ajang 5 tahunan pemilu, jagad maya banyak diguncang dengan huru-hara berita yang belum tentu kebenarannya. Kanal Youtube Kabar News mengunggah video dengan judul sensasional, Geger pagi ini, Caimin dan Anis jadi tersangka diduga korupsi hingga 200 triliun di Kemenaker. Video tersebut mengaklaim bahwa Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenaga Kerjaan dengan nilai korupsi mencapai 200 miliar rupiah. Namun, setelah penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa klip video ini mengandung manipulasi informasi yang tidak benar. Gambar perhatian jauh dalam video menampilkan dua orang yang mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oran, salah satunya terlihat seperti Anis Baswedan. Akan tetapi, fakta hasil penelusuran, gambar tersebut sebenarnya merupakan hasil manipulasi dari gambar yang diunggah oleh Antara. Foto pada saat Firly Bahuri memberikan keterangan pers tentang penetapan tersangka kasus swap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di gedung KPK pada tanggal 6 Desember 2020. Tersangka dalam kasus tersebut adalah Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono, bukan Anis Baswedan atau Caimin. Ketika video tersebut ditonton dalam keseluruhan, tidak ada informasi yang mendukung klaim bahwa Anis dan Caimin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kemenakar. Baik klip video maupun narasi dalam video tidak memiliki kaitan dengan klaim yang dibagikan. Sebaliknya, narasi dalam video ini sebenarnya mirip dengan artikel yang diunggah oleh BBC News Indonesia pada 5 September 2023 yang membahas pandangan pengamat politik tentang elektabilitas Anis Baswedan dan Caimin di daerah basis masa pemilih Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Caimin dinilai tidak terlalu kuat mendongkrak elektabilitas Anis Baswedan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis masa pemilih NU. Pengamat politik juga menyebut pasangan bakal Capres dan Jawapres ini memiliki lebih banyak perjudian. Namun, berdasarkan hasil jejak pendapat beberapa lembaga survei, tidak semua warga NU pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dipimpin oleh Caimin. Bahkan, pengamat politik Adi Praitno juga menyatakan bahwa tidak semua pemilih PKB memilih Caimin. Dengan demikian, video tersebut merupakan berita palsu atau hoax yang berusaha memanipulasi informasi untuk tujuan tertentu. Selain itu, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengungkapkan bahwa Anis Baswedan dan Caimin telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Ketanaga Kerjaan. Caimin baru dipanggil oleh KPK pada tanggal 7 September 2023 untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 silam. Kasus tersebut sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staff dirjen, dan salah seorang dari perusahaan. Tetap selalu waspada setiap menerima informasi dari Jagatmaya, teliti kembali dan pastikan informasi yang kita terima benar sesuai faktanya. Terima kasih. Terima kasih.